Pemerintah Kabupaten Toba dan Forkopimda serta masyarakat berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, serta kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan balapan liar di Kabupaten Toba. Salah satunya cara yaitu mengisi waktu dengan hal-hal positif dan tidak bergaul-gaul lingkungan yang tidak baik, serta mempelajari bahaya narkoba. Komitmen ini dibuktikan dengan penandatanganan fakta integritas bersama di Aula SMK Negeri 1, Sopo Surung Baliki, Kabupaten Toba hari ini, yang dihadiri Bupati Toba Port Aksitorus, meminta seluruh masyarakat untuk saling mengawasi lingkungan, mengawasi anak-anak, dan jangan dibiarkan terjerumus ke dalam bahaya narkoba dan tiga tindak pidana lainnya. Menurut Bupati, salah satu cara mengatasinya adalah mengisi waktu dengan hal yang baik dan tidak bergaul dalam lingkungan yang tidak baik, serta mempelajari dan mengetahui bahaya narkoba yang sangat berbahaya, sebab narkoba tidak keren dan katakan tidak pada narkoba. Pada kesempatan itu juga digelar seminar tentang bahaya narkoba dan tindak pidana seksual dengan menghadirkan tiga narasumber, diantaranya Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Munirudin Ritonga, dan Kepala BNN Kota Pematang Siantar Tuangkus Harianja, dalam pahparannya menyampaikan apa dan bagaimana bahaya narkoba tersebut yang sudah sangat memprihatinkan, karena Indonesia untuk saat ini sudah darurat narkoba yang telah dituangkan dalam bentuk Inpres tahun 2020 tentang seluruh kementerian, termasuk pemerintah daerah yang ikut dalam rangka melakukan upaya penangkulangan narkoba. Penyelakunan narkoba ini sudah sangat berkhawatirkan, apakah pemerintah kita harapkan perlu ada upaya-upaya dalam rangka bisa melatasi masalah narkoba. Ini akan sudah tukar arusan bahwa inklusif Presiden nomor 2 2020, seluruh kementerian, bahkan juga dari swasta, BUMN juga lakukan bersama-sama untuk menakurangi narkoba sebagai sebuah komitmen Presiden menyatakan darurat narkoba. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Munirudin Tritonga, mengatakan bahwa hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak, yaitu salah satunya menghormati orang tua, wali dan guru mendapat perlindungan dari kekerasan. Kita berharap pertemuan tadi membuahkan hasil sesuai dengan harapan, dan saya yang yakin dan percaya ketika komitmen tadi itu dijalankan dengan baik, maka Kabupaten Toba yang sama-sama kita cintai dan banggakan itu bisa keluar daripada zona merah terhadap kekerasan seksual, narkoba, dan kenakalan remaja. Usai acara seminar dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Bupati Toba, Wakil Bupati Toba, Kapolres Toba, Kajari Toba Samusir, Toko Masyarakat, Toko Agama, Ketua TPPKK Kabupaten Toba, dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Toba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.